Hai Halo assalamualaikum salam sehat kali ini saya mau klanifikasi atau menginformasikan teman ada satu salah satu sahabat atau salah satu temen tadi yang komen komplain di komentar di komentar video YouTube saya yang barusan saya upload yang video pengetesan unit yang terakhir tadi lah yang sebelum video ini yang aku ini nanti ya itu menginformasikan pembeliannya mau komen di eh mau informasi di WA tapi takut tinggal dibalas jangan ragu kalau memang itu kesalahan kami silahkan kritik silahkan kritik masuk ke WA pasti kita balas pasti kita respon dan saya pastikan saya bertanggung jawab 100% atas kerjaan saya atas barang yang saya jual atas kerjaan saya tapi harus lihat ya syarat tempat yang tertentu berlaku jangan barang bengkok anda yang membengkokkan mungkin jatuh di jalan kemudian komplek kita itu enggak bisa jangan misalkan garansi akurasi setelah satu bulan dipakai akurasi ngaca kemudian komplain kan enggak semua ini sudah jelas kita tes sudah jelas ada videonya itu udah bisa jadi itu komplainnya adalah ada ada di komentar atratasi nanti saya pin biar teman-teman bisa baca atau bisa lihat itu saya juga enggak tahu saya saya juga enggak tahu itu kerjaan saya atau bukan karena harus diingat bahwa yang jual laras dua PSS itu bukan saya doang yang bubut laras dua PSS itu bukan saya aja gitu ya nah makanya saya disini akan informasikan kalau itu kerjaan saya silahkan klik link WA yang saya cantukkan dalam komentar itu bener gak WA disitu atau masuk aja disitu nanti akan kita cek tapi harus dicek juga ya teman-teman apakah sudah benar kalau saya sih meyakini saya meyakini kerjaan saya itu sangat-sangat seliti sangat-sangat terstandar karena setelah saya bubut nah di bawah disini nanti ada Mas Nanda yang ngecek yang membersihkan yang ngeloding ulang untuk merapikan loadingnya kemudian pasang o-ring kemudian pasang pekron disini Mas Nanda pasti cek disitu jadi dua kali kontrolnya dari saya sendiri yang waktu bubut kemudian turun ke Mas Nanda yang ngecek kemudian turun lagi yang ke packing pasti nanti dicek oh waktu packing ada belum dipasang o-ring ada segala macam pasti nanti kecek gitu baik lagi untuk kerjaan saya saya pastikan presisi tapi bisa juga nanti kalau misalkan masalahnya tadi informasinya adalah dipasang magazine tidak bisa gitu ya karena bubutan belakang magazine ini udah sebelasnya PNP magazine ini kepanjangan saya pastikan tiap bubutan saya itu seingat saya kalau dia ukuran saya itu enggak akan pernah kepanjangan kecuali memang gambar kerjanya yang dikasih ke saya adalah eh enggak sama setiap magazine setiap PNP magazine ini adalah PNP magazine yang nongol ini adalah PNP magazine ini adalah PNP magazine nggak boleh lebih dari 11 mili eh nggak boleh lebih dari 2 mili untuk nongolnya ini ya nggak boleh lebih dari 2 mili jadi silahkan dicek terus untuk Odenya setiap PNP magazine itu enggak boleh lebih dari 11 mili jadi maka minim maksimal 11 mili minimal adalah 10.5 nggak boleh dibawa itu kalau dibawah 10.5 nanti hasilnya magazinnya akan oblak ini kan stop rail magazine gitu ya jadi saya tahu persis ukurannya ini ini nggak boleh lebih dari 2 mili untuk nongolnya ini kemudian Odenya ini nggak boleh dari 11 mili itu saya yakinkan pekerjaan saya kalau itu ukuran saya pasti tidak akan lebih dari 2 mili saya pastikan gitu kalaupun lebih ya mungkin 0,05 persen maklumnya namanya manusia pasti ada errornya gitu ya tapi saya meyakini enggak kemudian untuk kemasangan itu umumnya untuk laras-laras yang saya jual kalau dia laras doang ya ada contohnya yang di-double-o-ring nah untuk laras-laras yang umumnya saya jual yang yang saya jual bukan untuk saya setting hammer di sini itu saya kasih double jadi di sini sudah pakai teplon kemudian di sini saya double o-ring itu yang saya jual kalau laras aja orang beli larasnya aja pasti begitu supaya menghindari orang yang kalau pemasangan nggak presisi kalau saya sendiri sih cukup gini aja cukup karena saya pastikan pasti center ini pemasangannya tapi kalau untuk saya jual pasti seperti ini double biasanya seperti itu double o-ring kemudian di sini pasti ada saya kasih titik center ya ada ya kliknya kalau dia untuk jenis bocak monolight beda untuk bocak tumpuk ya kalau monolightnya seperti ini jarak lubang transfer ini sama titik center ini pasti sama pasti lurus maka pasti saya kasih waktu pemasangan teman-teman harus perhatikan seperti ini contohnya ya harus perhatikan disini ada baut nah ini harus dibuka ini harus dibuka harus dibuka kemudian di center bener-bener as titik center ini dia lurus di tengah-tengah lubang ini gitu ya Nah itu satu supaya lubang center yang di bawah lurus juga itu yang pertama kemudian nggak bisa masuknya Oh ini minifiktor ya itu yang pertama kemudian yang kedua untuk pemasangan pengukurannya itu harus seperti ini teman-teman nggak boleh lebih ini karena ada PNP magazine ini kalau lebih begini nggak bisa magazine nggak akan bisa masuk lebih satu milipun kalau dia presisi magazine-nya cowokan PNP magazine dari cember juga presisi tidak bisa masuk nah ini nombor kelihatan ya dari saya ini nombor teman-teman jadi ini harus bener-bener rata yang dipastikan sininya harus bener-bener rata supaya dengan nombor eh saya tunjukin ya nah ini kalau nombor ya walaupun dia cuma sedikit tapi nombor dia nggak bisa deh ah ya jadi dia harus bener-bener rata ininya dinding sini nah itu kalau larasnya yang jelasnya diukur sininya jangan diukur bagian depan sininya karena biasanya kalau larasnya od14 kalau larasnya pesanannya od14 atau od13 kemudian yang masuk cember dibawah od13 itu kan mesti kita bubut sininya kita bubut sininya dan biasanya saya kasih space toleransi disininya jadi jangan jangan di mentokin di bagian sini jangan di jangan yang diperhatiin adalah mentok bagian sini tapi yang diperhatiin adalah bagian sini PNP magazine-nya harus kita sesuaikan karena yang saya buat nongolnya ini nombor PNP magazine tidak pernah saya buat lebih dari dua mili kalau itu memang ukuran dari saya tapi kalau kalau itu ukuran dari gambar kerja teman-teman biasanya saya saya tanya ulang itu pasti nggak pernah nggak saya tanya ulang langsung saya kerjakan sesuai gambar Tunggak pasti saya tanya ulang ini bener nggak ukurannya ini bener nggak alat ukurnya yang difoto ke saya karena beberapa kali bahkan satu minggu yang lalu ya itu ada gambar kerja yang menunjukin skitmatnya atau jangka sorongnya itu nggak presisi ini saya lihat jadi saya punya berapa 1234 jangka sorong bahkan yang ini yang punya merek dari Jepang kita tahu ya Nah ada barcode jadi ini ini saya pastikan presisi semua alat ukur bahkan ini yang terlihatkan karatan ini ini presisi ini saya pastikan presisi karena sudah saya kalibrasi kalibrasi gitu sudah saya cek kalibrasi atau ukur-kulang begini contohnya misalkan ini tertulis mata bor 9 mili mata bor 9 mili kita cek bener nggak dia ketemunya di 9 mili nah dilihat bener nggak dia diketemu 9 mili disini nolnya ke strip 9 kemudian disini nol komanya di posisi nol jadi bener-bener nol nol gitu itu itu cara saya untuk ngetes bahwa meyakinkan ini karena jangan salah ini mau mau merek Jepang pun mau mito tuyuh pun harus kita cek ulang karena disini ada setelan ya ada ada setelan untuk menyetel kepresisiannya begitu nah jadi untuk temen tadi yang yang komplain silahkan saya nggak 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 nutup atau ini atau menghapus itu biarkan lu biarkan dikadi dikonfirmasi ulang ngapakan benar pesan ke saya kemudian saya akan menanggung jawab 100% ongkir nanti kita ganti Hai yang penting dicek juga pemasangannya apakah sudah betul pastikan seperti sesuai arahan saya tadi karena kalau ini lebih aja satu 0,5 maka dinding berdama ini ada ini nah seperti ini kalau ininya nongol dia nanti bukani nombor sininya gitu nombor sininya dia harus lebih ini kan 2 mili pasti 2 mili nih cowokan magazine cowokan magazine ini presisinya umumnya adalah 2 mili standarnya nah nah udah seperti itulah kira-kira ya Nah itu temen-temen jadi silahkan masuk klik WA disitu saya kasih nanti dicek aja apakah order ke saya kalau order ke saya sih saya rasa nggak mungkin nggak mungkin kalau nggak ada kesalahan terlalu mundur pasangnya gitu eh ya informasi lagi ya kalau misalkan eh disini pakai selang transfer atau enggak kemudian yang disini pakai o-ring kalau misalkan nanti bubutan larasnya sini penahan kebocorannya pakai o-ring itu harus dipastikan di bagian atas ini sebelum masang baut ini itu dikasih potongan karet kasih potongan o-ring gitu ya karena kalau enggak dia angin tetap akan keluar ke atas drat ke atas baut gitu angin tertahan ke depan ke belakang tapi kan disini enggak makanya itu harus dikasih potongan seperti ini contohnya anak-anak tarulah ini ya ini kan o-ring gede nih o-ring gede kita potong kelihatan ya kita potong segini kita masukin ini kita masukin sebelum kita pasang baut ini kita masukin dulu kemudian baru kita baut supaya dia menahan anginnya itu keluar ke atas dikasih o-ring depan belakang tapi kalau nggak dikasih potongan karet dia sama aja anginnya keluar lewat sini oke yang komplain tadi silahkan dipastikan dulu dicek ordernya ke siapa kemudian kalau memang dari saya saya garansi 100% bila larasnya yang bermasalah maka kerjaan saya yang bermasalah pasti laras pun akan saya ganti dengan yang baru gitu tapi syarat dan ketentuan berlaku oke begitu teman-teman well meledak